Intro Nomor 11 Interval P yang menyebabkan funksi kuadrat berikut ini Definit negatif adalah Definit negatif artinya selalu negatif Kalau selalu negatif Bentuk grafiknya harus sedih Seperti ini Selalu di bawah Kalau selalu di bawah seperti ini Jelas P ini akan lebih kecil dari 0 Alias negatif Kemudian Determinan Diskriminan maksudnya Diskriminannya ini harus lebih kecil dari 0 Alias tidak memiliki akar Di sini yang menjadi A adalah P Yang menjadi B adalah min dalam kurung 2 P plus 3 Dan yang menjadi C adalah P plus 2 Kita gunakan definisi ini D adalah B kuadrat min 4 AC B kuadrat min 4 AC Jadi B kuadrat min 4 AC harus lebih kecil dari 0 Alias negatif Alias negatif Alias negatif Jadi tidak punya akar Kemudian B kuadrat Nah ini dikuadratkan Kalau dikuadratkan minusnya hilang Langsung saja ditulis 2P plus 3 kuadrat min 4 dikali A nya adalah P Dan C nya adalah P plus 2 P plus 2 Harus lebih kecil dari 0 Ini kita kuadratkan menjadi 4P kuadrat 2 kali 2 adalah 4 4 kali 3 adalah 12 Plus 12P 3 kuadrat adalah 9 Ini 9 4 kali P kali P kali P Ini min 4P kuadrat Min 4P kali 2 Min 8P Lebih kecil dari 0 Kita rapikan 4P kuadratnya ini bisa kita coret Karena sama 12 dikurangi 8 Itu adalah 4 4P 9 Tetap 9 ya 4P tambah 9 Lebih kecil dari 0 Artinya 4P Lebih kecil Dari min 9 P Lebih kecil dari Min 9 Per 4 Dan kita mempunyai syarat juga P harus lebih kecil dari 0 Jadi syarat ini Dengan syarat ini kita gabung Nah hasil ini kita gabung Jadi hasilnya nanti P harus lebih kecil 0 P harus lebih kecil dari Min 4 9 Nah ini adalah 0 Ini min 9 Per 4 disini Min 9 Per 4 disini Ini adalah jawaban dari Persamaan kita Ini adalah jawaban dari syarat Jadi yang kedua-duanya memenuhi adalah ini Dan Tetap ya ini sebagai jawabannya P harus lebih kecil dari 9 per 4 Jawabannya adalah yang C P ini pembahasan untuk nomor 11 Sampai jumpa di video selanjutnya Selamat menikmati